musik 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 kembali lagi di channel black army kembali hadir menyapa kalian dan tidak lupa membawa informasi mengenai dunia senapan angin, dunia perbedilan jadi mungkin apabila kalian yang punya hobi berburu, hobi mengoleksi senapan angin kalian bisa subscribe di channel ini kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini dan juga promo-promo mengenai kabar-kabar senapan angin mengenai promo mengenai senapan angin terbaru pokoknya dari kaya saspot tidak ketinggalan oke gimana kabarnya hari ini semoga kalian tetap sehat saya doain juga semoga lancar rezekinya sobat bedilers btw kalian bisa komen dulu di kolom komentar absen dulu kalian dari mana aja saya pengen tahu jadi biar makin deket biar makin akrab sobat bedilers gitu ya oke langsung tanpa perlu basa-basi sobat bedilers saya membawa senapan angin yang mungil sobat bedilers tapi ini kecil-kecil tapi cabirawit istilahnya gitu ya sobat bedilers ini itu pcp black army bullpup sobat bedilers ya dia ini pokoknya jelas banget kalian bisa gunain kalau semisal big game itu juga bisa sobat bedilers untuk kapasitas angin dari si pcp black army bullpup ini sobat bedilers dia ini 2700 psi ya sobat bedilers jadi ya standar kemudian kalau pengisian anginnya seperti pcp pada umumnya yaitu menggunakan cabung scuba hill pump kayak gitu ya kompresor senapan angin tapi yang menarik lagi dia ini kayak semacam pengisian quick fill gitu sobat bedilers jadi ada kumplernya disini terus langsung ditancapkan gitu aja jadi lebih simple gitu sobat bedilers lalu untuk tabungnya dia ini tabung kuningan OD25 sobat bedilers kemudian di ujung tabungnya juga sudah ada manometernya sobat bedilers jadi kalian bisa lihat sisa angin yang masuk atau sisa atau angin yang masuk itu lewat si manometernya gitu ya disini jadi biar gak ngira-ngira gitu yang jelas ya semua selapan kayak pcp kayak SMBCP itu semuanya udah ada manometernya ya sobat bedilers lalu sobat bedilers si apa ya keunggulannya lagi dari si pcp bullpup ini black arwi bullpup ini dia ini bisa di stale powernya jadi kalian bisa nyetel powernya kalau ngerasanya kurang besar ya wih di stale aja gitu sobat bedilers dan sudah dilengkapi dengan cancel kokang jadi ada di kanan sini kalau misal kalian sudah ngokang gitu ya terus biar gak apa istilahin biar tidak terbuang sia-sia gitu di cancel kokang aja gitu sobat bedilers tak cobain se-sia sobat bedilers oh iya si jidok 1100 ya tadi saya coba ya picunya ini menarik sobat bedilers kalau biasanya picunya kan setau sendiri kayak melengkung gitu ya terus pipih sobat bedilers ini tuh modelnya kayak ini kayak si cancel kokangnya ini sobat bedilers terus ada lubang-lubangnya namanya juga popor bullpup gitu ya bentukannya kemudian si PCP ini juga sudah ada slot magazinnya jadi kalian tidak perlu istilahnya kalau misal ya kalau misal ada magazinnya kan lebih simple gitu ya sobat bedilers jadi tinggal pasang aja mimisnya biasanya kan 14 round gitu magazinnya terus lagi tancapin aja gitu sobat bedilers dan sobat bedilers dia ini ada semacam realm mountingnya di atas ini jadi untuk apa ya untuk dudukannya si itu teleskop kalau misal tidak ada realm mountingnya masangnya juga lebih ribet sobat bedilers ya jadi ada realm mountingnya jadi memudahkan juga ketika dipasangkan teleskop gitu sobat bedilers dan juga senapan ini kan tidak ada visirnya jadi sudah ada realm mountingnya jadi memudahkan dan juga senapan ini kan tidak ada visir depan maupun belakangnya jadi kalau misal tidak pakai teles juga susah gitu ya untuk panjangnya si PCP black army bullpup ini ini terlihat pendek emang pendek ya sobat bedilers tapi ini cuma 5 cm aja mungkin biasanya kan 60 cm selisih 5 cm maksudnya bukan 5 cm panjangnya larasnya ini larasnya 55 cm jadi selisih biasanya kan yang standar 60 cm ini pakai 55 cm gitu sobat bedilers kayak gitu larasnya dia ini pakai eh tabungnya pakai tabung kuningan larasnya serumbung laras untuk larasnya ordernya 13 sobat bedilers ada serumbung larasnya 22 kayaknya sobat bedilers sebenarnya 22 ya kalau seukuran gini terus tabungnya 25 gitu sobat bedilers terus bagian belakangnya juga sudah ada bantalan popor jadi enak banget kalau misal kalian gunain buat apa ya sandaran gitu ya sobat bedilers ketika menggunakan senapan angin ini sobat bedilers harganya sobat bedilers kalian bisa dapatkan dengan harga 2,8 juta rupiah aja kalian nanti tidak hanya dapet seraman tapi juga dapet kayak semacam perdem itu dapet tas mimis testi juga dapet terus STKS juga tentunya STKS juga sobat bedilers jadi tidak perlu khawatir mengenai kelegalitasan dari seraman angin ini sobat bedilers warnanya cakep ya sobat bedilers kalau biasanya black army kan warna black dan juga army maksudnya warna hijaunya hijau-hijau yang kayak army gitu tapi ini menurut saya kalau mungkin di kamera kelihatannya kayak krem tapi di mata saya ini tuh sage sobat bedilers kalau kalian tahu sage itu lah kalau kelihatan di visual aslinya itu kayak gitu sobat bedilers dengan dipadu badan dengan warna hitam dan juga popernya ini banyak kayu sobat bedilers kayu mauni jadi ini bukan plastik sobat bedilers jadi kalaupun pakai kayu kan ya lebih lebih proper lebih kuat lah sobat bedilers gitu sekali lagi harganya cuma 2,8 juta rupiah aja sobat bedilers untuk pemesanan kalian bisa chat aja CS nya nomornya ada di bawah sini langsung aja chat kemudian untuk metode pembayarannya di GS Asport ada beberapa pilihan jadi yang pertama kalian bisa transfer langsung karena ini GS Asport atas nama UD yang kedua kalian bisa milih bayaran COD atau bari tempat sobat bedilers tapi saya ingetin kalau COD mahal pokoknya ada biaya penanganannya sobat bedilers dan juga lebih repot karena ada saran dan ketentuannya tapi terserah deh kalau misal kalian sukanya COD ya monggo silahkan kalian bisa chat CS nya konsultasiin aja sobat bedilers gitu ya dan kalau rekening bersamanya gimana mbak ada kalian bisa chat juga CS nya kalau pengen tahu rekening bersamanya pengen apa pokoknya chat telepon mumpung gratis tanya-tanya tanya-tanya warna lain chat aja pokoknya seruamah ramah gitu ya terima kasih yang sudah menonton video kali ini semoga dapat dijadikan rekomendasi referensi sebelum membeli senapan angin segitu dulu mbak nganai PJP black army bullpup kali ini gitu aja salam bedilers salam satu laras sampai ketemu di video selanjutnya bye bye iya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax